Intro Menurut data yang Satli TV peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas pada musim kemarau tahun ini ada 28 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Banyumas yang terdampak kekeringan. Jumlah tersebut merupakan jumlah sementara dan masih dimungkinkan bertambah. Dari 28 desa yang mengalami kekeringan tersebut, ada 2 desa yang terdampak kekeringan paling parah yaitu Sumpiuh dan Purwo Jati. Untuk mengatasi hal tersebut, BPBD Banyumas bertindak cepat dengan mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan tersebut. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Suyanto mengatakan, karena adanya keterbatasan alat baik sarana maupun prasarana, BPBD Banyumas mendropping air bersih ke daerah berdampak kekeringan setiap 4 hari sekali. Kekeringan yang ada di Kabupaten Banyumas sampai dengan hari ini, ini kita pada 28 desa yang kita dropping, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada desa-desa yang lain yang istilahnya minta tambahan dropping. Ya ini hampir merata, ini untuk Purwo Jati yang paling ekstern dengan Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, karena keterbatasan kami antara masalah armada dan lokasi yang satu desa itu banyak sekali, ada beberapa titik, ini kita tambah dari sekali.